wa ashahamihil akhiyyat adadani amin lahi wa ikhzani bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman akhwatun yang saya cintai Alhamdulillah siang ini kita berkunjung ke salah satu obyek wisata di Kabupaten Sumedang kecamatan Sumedang Selatan Alhamdulillah di puncak bukit ataupun gunung di bawah kita silahkan kameramen disut jalan tol si Sumdawu yang masih dalam proses nanti nyambungnya ke tol Cipali insyaallah segera beres mudah-mudahan di sana gunung tampomas cuman kebetulan terhadang terhalang kabut ya kabut halimun kalau bahasa Sundanya belakang lagi gunung gelis dulu kita sorting di sana dalam dua alam Fat 1 dan Fat 2 bersama Kang Ajo dan kru belakang sana bawah kebetulan di bawah situs terkenal juga dulu salah satu ini benteng pertahanan perang katanya ya katanya sih belum paham betul namanya situs Batarai betul nggak situs Batarai ya betul nggak ya situs Batarai disana dan di sini namanya Sama Lengoh Camp tempat untuk camping tempat untuk pariwisata dan sebagainya baik insyaallah kita sedikit akan berbincang-bincang dengan khos kita yaitu auji auji udah siap ayo come on guys Masya Allah anak muda yang soleh Insyaallah Assalamualaikum apa kabar Alhamdulillah eh baik ya teman-teman tempat 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 wisata yang ada di Sumedang untuk ini memang eh seperti yang tadi rencanakan kita akan menguak makna tentang shalawat mukhtar mukhtar ya makna shalawat itu seperti apa langsung saja kita ke Amang saja untuk menguak makna dari shalawat mukhtar insyaallah kita Amang bacakan dulu boleh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala nuril anwar wa siri al asar wa diryaq al akhiyar wa mifta hibabi al yasar saiyidina wa maulana muhammadin 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 wa alihi al-akuhar wa alihi al-akuhar wa ashahabihi al-akhir ya hai kaos Allahumma dijo al schium أنisa warna minta dekoreksi Ceritanya dulu Amang masih kecil masih belum dewasa masih Istilahnya belum balik Suka dibawa Ayah Aki Kalau sekarang Ke masjid Sampai sekarang mungkin kalau di kampung Sebelum Jumatan Hari Minggu itu dibacakan ini Dari jam 11 Udah standby Kepujiannya seperti itu Kepujian bersolawat ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW Dengan harapan wasilah doa Di Kobul Ijabah dan Yang paling utama adalah mendapat sahabat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW Tapi kalau lagunya boleh lagu seperti itu Tapi kalau khasnya memang di kampung Amang di kampung saya seperti itu Dan setelah salawat Itu biasanya dituyun oleh Pak Kiai Kalau di kampung dulu Pak Kiai Umar namanya Pak Kiai Umar Pak Kiai Haji Safi Di sana sesepuh kita di sana Tua kampung diajarin Suratul Fatihah Contoh gini seluruh Jumat yang ada di masjid Sebelum Jumat aja Bismillahirrohmanirrohim Dikutiin Jumat itu Semuanya setelah Fatihah Tahiyat Jadi pokok wajib dari sholat adalah Takbir Niat Takbir Niat dalam takbir Fatihah Tahiyat Terus Salam Makanya kalau di kampung Alhamdulillah InsyaAllah Paham rukun dan syarat untuk melaksanakan ibadah sholat Boleh tahu gak Untuk makna dari sholat muhtar itu seperti apa Dan sejarahnya seperti apa ya Boleh jelaskan Kata guru Tidak ada kesusahan Kesulitan hidup Ekonomi dan lain sebagainya Maka dibacakanlah Sholat tersebut dengan hitungan tertentu Hitungannya ya Sesuai yang dijajahkan Dari guru-guru kita Misalkan Seratus Tiga ratus Tiga belas Tujuh ratus Seribu dan lain sebagainya Dan seterusnya Sesuai Apa yang Dibutuhkan gitu Misalkan ada urgensi Kata guru-guru ya Jumlahnya ya jangan Satu malam itu Jangan kurang dari seribu Seribu kali Kata guru-guru gitu ya Fadilahnya luar biasa Yang penting adalah Kayu fatul amal Wasilah Doa Untuk menggapai satu perkara Yang sifatnya Misalkan Kita butuhkan urgensi Dan yang paling utama Yang awal tadi Semoga kita mendapat Serbat dari kanjeng Nabi Muhammad S.A.W Dalam kisahnya Syekh Al-Badawi Kalau nggak salah Mohon dikoreksi teman-teman Al-Badawi Iya dulu di Jadi di Maroko Kalau nggak salah Di Timur Tengah Pokoknya di negeri Arab dulu Beliau bersolawat Bersolawat Jadi antaranya itu Tapi yang Masyuri tuh Ki Ahmad dari Bogor ya Oh iya Yang peci merah Ki Ahmad tuh Yang membawakan ini Luar biasa Masyur Terkenal Beliau membawakan ini Dulu di kaset-kasetnya Tahun 80 70 60 Kebetulan Uwak saya dulu Uwak saya di kampung Pernah nanggap ini Di Salah satu Daerah ya Itu penggemarnya Masya Allah Mustami'nya Jamahnya Walaupun Wih Belum ada listrik dulu Tahun 80 Belum ada listrik Pake lampu Tapi jamahnya penuh Beliau Ki Ahmad Masya Allah Tapi Mang Mengelola sedikit ya Mang Kan Salat itu Banyak dilakukan ya Mang Bagaimana hukumnya Ketika Salat itu Banyak nadom-nadomnya Apakah diperbolehkan Dalam hukum Islam Atau bagaimana Sekalau Memang Dinadomkan Dilakukan Terus Siiran dulu kan Seperti halnya Pupujian ya Pujian Boleh-boleh saja Satu kaliyah Boleh Ihtilap Tapi yang berpendapat lain Ya Tidak boleh Tapi kalau Kata guru-guru saya Khususnya NU ya Boleh Salawat dilakukan Supaya Senang ke hati Makin Makin support gitu ya Untuk membacakannya Boleh Satu perkara Supaya kita lebih semangat Membacakannya Dengan tujuan yang baik Maka insya Allah Boleh Jadi Bagaimana niat kita tersendiri ya Mang Seperti itu Kurang lebih Ya Kalau memang Ya Allah Kalau dibaca normal Biasanya kan males Tapi kalau Kalau dilakukan Kayak yang tadi tuh Allah Allah Kan seneng Hati itu seneng Kalau berjamah ya Mang Kalau berjamah rame-rame Kan Waktu itu tidak terasa Nyeneng sekali Ketimbang Ketimbang nih Lagu-lagu yang Tanda kutip Nggak bener Yang mending salawat Gitu Ya untuk anak muda Dan Semuanya Kita harus Mencintai salawat ya Daripada lagu-lagu Yang tidak jelas Seperti itulah Kurang lebih Untuk pesan dan amanat Dari Amang Agar kita lebih Bergembira Lebih Apa ya Bersemangat kembali Untuk membaca salawat Kepada Nabi Muhammad Motivasinya Sesuai di Al-Quran Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Masyur sekali Innallaha Yusallu na'alan Malaik Gusti Allah dan Malaikat Juga Bersalawat kepada Nabi Muhammad Dan alam Sayyidina wa ma'ala Muhammad InsyaAllah Piraku Masa Kita umatnya Nggak mau Aneh-aneh Aneh Gusti Allah Buji Malaikat Buji Urang umatnya Aduh Masa Allah Aneh Ongkoh hayang Sapaat Ongkoh kita Pengen ditolong Tapi kita Nggak mau Baca salawat Ata nonsen Kalau dalam Al-Quran Afalatakilun Betul Afalatakilun Kalau di Kalau di Al-Quran Kalau di Al-Quran Kalau di Al-Quran Salah satu Falyaf rohu Surat Yunus Kalau nggak salah Bifadli Wabizalikan Fadilah Wabirohmat Fadilah Dan itu semua Rohmat yang Paling ngagung Adalah Turunnya Datangnya Utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu yang Paling besar Nekmat Rohmat Dan sebagainya Saking agungnya Atas Turunnya Diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad Salah Kita tidak berbangga Tidak senang Dan tidak membaca salawat Kepada Bilau Terlalu Kata Roma Apa itu Termasuk Kedalam Kufur Likpat Atau bagaimana Kanjeng Nabi itu Kan Kekasih Allah Siapa yang Disenangi Allah Ya pasti Pasti ya Pasti Apapun itu ya Pasti Mustajabah Ya kita Orang yang paling Disayangi Allah Dicintai Dan segalanya Oleh Allah Ya kitanya wajib Kita sampai umatnya Tanpa beliau Kita tidak ada Tanpa beliau Dunia tidak ada Tanpa beliau Apapun Seisi langit Tidak ada Maka hukumnya Kalau NU Ya wajib Tidak ada lagi Sunnah Wajib Wajib Saya pernah mendengar Jadi Makhluk yang pertama kali Diciptakan oleh Allah itu Menurutnya Nabi Muhammad Seperti apa Boleh jelaskan Seperti halnya Nabiullah Adaman dulu Dihutus ke bumi Dihutus ke bumi Alayhi salam Alayhi salatu Assalam Beliau Melihat di Pintu surga itu Cahaya Kanjeng Nabi Muhammad Assalam Makanya ada Kalau orang hikmah Ada yang Bin Nuri Sayyidina Wawana Muhammadin Assalam Karena dengan Cahayanya beliau Kanjeng Nabi Muhammad Assalam Nah itu Bisa insyaAllah Bisa saja Terkombor InsyaAllah Jadi Bertawasul Dengan Keagungan Nabi Muhammad Assalam Kurang lebih Agar hajat kita Menjadi Lebih cepat terkobol Oleh Allah Dan dikobolkan Dikobolkan InsyaAllah Bukan cepat lagi InsyaAllah Tapi pasti dikobolkan Ya iya Pasti Dengan Dengan wasilah Wabdagu ilahi bil wasilah Ada istilah begitu Jadi dengan wasilah Salawat Dengan Cara bersalawat Sarana Namanya Sarana dumo Kata guru Tata cara Dan saranya doa Supaya kita Makanya kan sebelum berdoa Allah Masalli wasallim Ala sayyidina wa mona Muhammad Dikat itu Ditutup lagi Wasallallahu Ala sayyidina Muhammad Ditutup lagi Artinya Tata kala doa Diawali dengan Salawat Diakhiri dengan Salawat Dan memuji kepada Allah Maka InsyaAllah Saking agungnya kanjeng Kanjeng Nabi Artinya Mungkin sekian ya Penjelasan dari Amang Dan Dari saya juga Terima kasih Untuk teman-teman Semuanya Kurang lebihnya Dimohon maafkan Sekian dari kami Ada amanat dari Amang dulu Sedikit amanat yang ada Di grup khususon Khususnya grup Akhawatun WA ya Whatsapp Di grup Jangan pernah tinggal Salawat Seribu satu malam Yang sudah dijajahkan Sampai dengan Akhir hayat Sampai dengan Kita mati InsyaAllah Diniatin Ya Allah Semudawa Membaca salawat Seribu sekali Semalam InsyaAllah Kita supaya Dengan tujuan Mendapat sahabat Dari kanting Nabi Muhammad S.A.W Mohon maaf nih Tadkala ada yang salah Mohon dimaafkan Nahir batin ya Wallahu'alam Ya terima kasih Teman-teman Suanya Berjumpa kembali lagi Di lain waktu ya Dadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Tanya-tanya Tanya-tanya Mana? Ke Pembali, saya untuk sebagai Seperti Buat pindah Di sana ada buat pindah Sebalik indah sekali, kita lihat Keceng Anak kecil ayun-ayunan Anak kecil ayun-ayunan Balkon kacapi Hahaha Asli keren kan, Ngajo? Wah, asli Celantolnya dari atas Masa Wih, ngeri eh Bawudu Korahuk, Ngajo Jisun-la-bu 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 Terima kasih.